Saya memahami pandangan-pandangan dan juga berbagai ekspresi kekecewaan dari masyarakat Indonesia di dalam menyampaikan pandangan mereka terhadap satu, apakah Kementerian Keuangan Direkturat Jenderal Pajak merupakan instansi yang bisa dipercaya dengan munculnya kasus ini atau dengan munculnya suatu gaya hidup hedonistik mewah dari jajaran Direkturat Jenderal Pajak yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai sumber harta yang bersangkutan. Saya ingin menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia, pajak dan APBN adalah instrumen negara Indonesia, instrumen kita semua. Ini adalah uang kita. Selalu kita menggunakan hashtag uang kita. Pajak adalah salah satu penerimpaan negara yang sangat penting. Dan itu tentu merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Kami memahami perasaan masyarakat namun kita juga menyampaikan respons koreksi terhadap paling tidak persepsi namun juga faktual. Tidak hanya persepsi, karena yang muncul persepsi bisa dianggap subjektifitas. Saya melakukan, saya meminta dilakukan koreksi karena saya paham persepsi masyarakat. Persepsi dan juga kondisi faktual yang disampaikan mengenai tingkat kepercayaan atas amanah dan tugas tanggung jawab yang diemban oleh Direkturat Jenderal Wajah. Saya berharap masyarakat, tadi seperti saya sampaikan, ikut di dalam menjaga suatu institusi dan instrumen yang penting bagi negara. Ini adalah uang rakyat, uang kita semuanya. Jadi kewajiban perpajakan adalah kewajiban yang diatur undang-undang dan hasil dari pajak juga dinikmati oleh masyarakat sendiri. Apakah itu di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial. Untuk tahun 2023 ini, kami akan membelanjakan di bidang pendidikan Rp608,3 triliun untuk kesehatan Rp169 triliun untuk bantuan sosial dan perlindungan sosial Rp479 triliun dan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ekonomi. Kita tetap berkomitmen untuk mengelola penerimaan negara dan membelanjakan sesuai aturan perundang-undangan dan dengan integritas serta profesionalitas yang penuh. Saya menghimbau masyarakat yang mungkin kecewa dan mungkin juga dalam hal ini memiliki kemarahan terhadap tingkah laku dari putra seorang jajaran Kementerian Keuangan tidak mempengaruhi komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia. Kami akan terus terbuka, membuka diri, transparan dan akan terus menerima koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. Karena ini adalah institusi publik, institusi kita semuanya. Jadi saya berharap dan menghimbau masyarakat Ayo kita terus berpikir dan menjaga sikap untuk terus membangun secara konstruktif hal-hal yang terjadi, pengkhianatan atau tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar integritas kita koreksi tapi itu tidak boleh membuat kita menyerah untuk terus menjaga dan menjalankan tugas undang-undang amanat konstitusi kita. Di dalam perjalanan membangun Indonesia kita mungkin menemui hal-hal yang membuat kita kecewa, marah, sering bahkan muncul ketidakpercayaan. Namun itu tidak boleh mengalahkan berbagai niat, tindakan, dan komitmen seluruh pihak yang juga memiliki keinginan kuat untuk menjaga dan membangun Indonesia. Ayo kita bangun bersama dan saya percaya masyarakat juga akan tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk terus memperbaiki. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia Terima kasih atas kepercayaan Anda, dukungan Anda kepada kami dan juga terima kasih atas kepatuan Anda membayar pajak. Itu adalah sebuah kepatuan untuk menjaga Indonesia bersama. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Pompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Pompas TV, independen, terpercaya. Pompas TV,... ... Terima kasih.